What's up teman-teman Kembali lagi bersama gue Bayuji Pamungkas Kali ini gue mencoba Untuk nelpon 3 orang Teman-teman gue Jadi 3 orang ini kenapa ya di whatsapp Itu ya gak pernah ngeliat Terakhir liat jam berapa Tidunya 2 tuh checklistnya Tapi gak pernah ada centang biru 2 Gue pengen tau itu kenapa apakah ada Masalah atau ada risih Atau emang cuman pengen gimana Pengen tau aja sebenernya Jadi ya Coba aja Coba-coba kita telepon Video call ya karena Lagi gak boleh kemana-mana jadi kita Video call aja podcastnya ya kan Oh ya dia Sehat Gemuka lu kan Gini ya dia buat di Youtube gue gue mau nanya Lu kan checklist apa Checklist 2 tapi gak centang biru Ya kan ya Emang Enggak lu Gak pernah centang biru Tadi gue cek gak ada Sama terakhir liatnya gak ada ya Eh ada deh kalau terakhir liat Tapi cuman Kalau gue WA lu checklist 2 doang Tapi gak centang biru Itu kenapa dia lu Lu gituin kenapa Kalau di gue ada Gak ada di Ini di gue gak ada Pasti lu ubah settingannya Itu kenapa Gak ada sih ya di cek dulu Enggak kalau di gue Atau di gue ada Mau asal sih Pake Ada Di gue ada birunya Nah kalau di gue gak ada Jadi kalau gue tau Apa gimana caranya gue tau Kalau lu baca gitu Ada Ini bukan pake WhatsApp resmi Oh bukan pake WhatsApp resmi Tapi emang lu checklist biru gitu ya Pasti ya Di gue gak keliatan Apa settingan lu Ini kali buat Gue gak keliatan Tapi buat lu keliatan Ya buat kesemua orang Kagak Boong Lu punya temen kayak gitu gak Iya Bahaya banyak Nah itu kenapa menurut lu Gue mau nanya itu aja Itu kenapa menurut lu Tergantung sih Kalau lu jangan Kalau keseorang nih ya Nah Kalau cewek Profilnya udah hilang Kita pikirnya hilang Lakinnya hilang Ya itu ada apa-apa Yang tak Yang tak Putus gitu Kalau pacarnya Masa begitu Oh itu kalau cewek Cuma karena putus dolar Terus jadi dia Pengen kayak seolah-olah Di blok gitu Dia Pengen menyendiri lah Pengen menyendiri gitu Pengen Privacinya sih Dia pengen Dikutup dulu gitu Gak semuanya tuh Maksudnya Kayaknya bakalan lama gak sih Kayak gitu Terusan gitu Tapi kadang Emang ada orang yang cwek Ya misalnya Emang privasinya Gak mau Terbuka ya Jadi Lantinnya dimatikan Cetang biru Dimatikan Bisa ya Tantus dimatikan Bisa ya kan gitu Oh jadi gitu Menurut pendapat lu Pokoknya Kalau yang Gak centang biru Walaupun checklist 2 Itu karena Dia lagi menyendiri gitu Lagi pengen sendiri Ya mungkin Primasinya lagi gak mau Terganggu gitu Kalau lu sendiri Lagi gak Selalu 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 Biar gak tawan Gitu kan Iya sih bener Kalau lu sendiri Gak kayak gitu kan Apa kayak gitu Ya gue sendiri Ya Ya gue Iseng-iseng aja Iseng-iseng aja Berarti lu Tentang ini nih Dua nih Setting nih Lalu Ini bawa dari WhatsApp Berarti lu Emang Pernah kayak gitu Tapi Cuma iseng doang Gak ada maksud lain Gak ada maksud lain ya Ini Kalau mau Ini Mau stalk stalker Biar gak Cepstor Biar gak tawan Gitu Karena buat stalker Pokoknya Iya Gitu Apa emang Lu ada masalah Gitu Kayak di chat Atau Sama orang Males Ah gue males banget nih Gak keliatannya dibaca Gitu 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 Males banget Bagaian orang ada Yang kayak gitu Yang males Gitu Males banget Males banget Males banget Cet Akhirnya Cet ambilnya Dimatiin Biar gak tawan Gitu Gitu Bagaimana Jadi Beda pokoknya Mendapat orangnya Gue gak alur doang Nggak Ntar Ada Cewek Ntar Gue coba Ntar Gue pengen Beda perbandingannya Kenapa sih Apa ada masalah Gitu Iya Iya Emang kadang Aneh ya Orang apa sih Dicet Cet ambilnya Kagak ada Kan gak Kagak tau Udah dibaca Atau belum Iya Makanya Sombong Sombong Iya Padahal emang males Buat cetan Emang kita Kali ya Kalo gue kadang Kalo lagi males Cettingan Gitu Emang kadang Ya Lagi asik Nonton Ya udahlah Daripada ini Biarin aja Gitu Kalo gue Gue Mendapat gue Mendapat gue Ya Ya udah Itu aja Paling gue Gue Tunggu Pen Survei aja Kenapa sih Kayak gitu Semua Oh Jadi Lo Ya Gara Ngatiknya Ketiknya 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 Gitu Gitu Gue Penasaran aja Kenapa sih Gitu Mantap ya Udah Subscriben Lo Sudah Subscriben Lo Udah 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 Oke Makasih ya Dia ya Sehat-sehat Ya Assalamualaikum Jatuh Baik 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 Jadi Ternyata Balik Baik Baik Buram jadi gak tahu kenapa aneh banget bayi mau nanya itu whatsapp balia kan checklist 2 tapi gak centang biru terus gak keliatan terakhir dilihat jam berapa tuh ya kan nah itu kenapa males iya malesnya kenapa iya gak tahu pake whatsapp iya maksudnya kenapa menghindari apa gitu iya kalo suka suka banyak yang whatsapp tuh ya kan kalo lagi males bales tuh biar laksinsnya gak keliatan terus kalo gak mau centang biru ya itu biar apa biar gak ketahuan juga kalo ngeliat status orang stalker berarti berarti orangnya stalker masa kayak gitu sih mbak kayak aneh banget gitu apa kayak di hide-hide gitu sih gak di hide tapi emang males aja berarti banyak dong atau kayak gimana gitu iya kan emang buat semua kalo update mah kenapa iya kan emang buat kesemua orang kalo update status iya sih cuma kan kadang-kadang kalo misalnya ada yang whatsapp terus aku gak mau baca gitu kan jadi gak keliatan aja kan kalo udah centang biru kalo dibuka langsung keliatan oh ini udah dibaca oh dibales gitu kan kalo gak centang biru kan udah dibaca belum sih hmm berarti emang gak ada masalah berarti sama orang-orang gitu atau ada yang lagi hutang ah males banget nih gua ini gak yang ada mereka oh mereka iya berarti setuju gak mbak kalo sama yang centang dua tapi gak checklist biru itu orangnya bermasalah hmm gak juga sih gak juga terus kalo kalo putus terus katanya sering banget itu apa di checklist dua gitu terus DP nya gak ada terus sakit read gak ada oh gak ada mungkin dia one test ya hehehe oh berarti bukan karena galau pengen sendiri itu kayak gitu-gitu gak ada ya oh kalo ABG sekali iya sih itu matabegi sih iya sih itu matabegi sih ya tadi emang abis nanya sebelumnya anak milenial hehehe si kai kalau kalau ada profile mah aku mah ada iya sih cuma terakhir dilihatnya gak ada sama WA nya gak checklist biru cuma iya cuma itu doang lesensinya gak ada sama gak checklist biru ya menghindari males aja menghindari hmm kayak gak mau apa gak mau baca apa gak mau baca whatsapp gitu udah gitu doang kan yang whatsapp belum tentu nanya apa say hello kadang-kadang pink gitu ya kan ada 100 ribu kan ya tem gitu gimana hahaha kayaknya mbak Ria doang nih yang begini dah hahaha oh penting gitu ya jawabannya hahaha tapi serius tapi whatsapp aku begitu hahaha hahaha ya udah jadi emang gak ada masalah ya mbak cuma itu doang males doang ya pada kepo kali ntar ya koneksinya loh iya mbak Ria nih di goa koneksinya jelek jaga kapsa jelek ya iya aku di hutang jadinya kayak wifi kali ini tethering ya oh bukan ah tethering ya enggak ya udah gitu aja biar pada pokoknya Mbak Ria pokoknya males gitu ya buat tanggepin orang ya sama males stalking apa intinya pada intinya males ya udah besok langsung ke rumah aja ya oke siap makasih Mbak Ria bye 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 menurut yang perempuan tadi emang dia udah punya anak sih ada berkeluarga juga katanya kalo yang buat menyejiri galo gitu tuh khusus orang-orang yang enak millennial kalo khusus jaman katanya males gitu stalking stalking gitu suka ada yang kayak po gitu gitu suka ada yang diminuin duit ya katanya oke next yang ketiga kita mau tau nih perbandingannya oke ini anak millennial juga lah pokoknya Iva ya angkat halo Iva Assalamualaikum halo bensok Waalaikumsalam gak bisa video call iya ya Iva gimana jadi tuh kenapa sih WA nya kok centang dua tapi gak biru soalnya sih baik pertama kalo gua sih mikirnya soalnya gua tuh anaknya mut-mutan baik kalo gua pribadi ya jadi kalo misalkan orang ngechat tuh oh gitu dia ngechat nih gitu tapi kayaknya belum bisa bales dulu nih gitu jadi yang penting dia tau dulu dia ngomong apa atau misalkan orang ngomong apa nih gitu terus dia kayak ngotok butuh jawaban yang kayak spesifik jawaban yang bagus gitu sementara kan Iva butuh waktu buat mikir dulu kan iya jadi kayak yaudah gitu makanya itu centang biru dimatiin gitu oh berarti bukan karena pe doang gitu atau Iva pengennya langsung to the point gitu ada apa sih lu WA gua gitu kali ya sebenernya kalo misalkan nanyanya kayak penting gitu pasti langsung dibales sih cuma kalo misalkan yang kadang-kadang tuh masih bisa ditunda yaudah gitu yang penting tau dulu dia ngechat apa gitu nanti kalo misalkan baru ada wakunya atau apa baru dibales gitu kalo terakhir diliat kalo terakhir diliat itu kenapa 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 terakhir diliatnya dihilangin juga itu kenapa gimana gimana terakhir diliatnya kan tuh Iva WA nya juga gak keliatan tuh itu kenapa oh kalo itu kayak gini kalo sebelumnya tadi nanya katanya kalo kayak gitu biasanya ini kayak Iva banget sih ini gak ada fotonya juga terus centang dua nya gak gak biru terus terakhir diliatnya gak keliatan katanya lagi galau kalo itu lagi pengen menyendiri bener gak tuh hmm enggak sih di Youtube pospektif orang masing-masing ngajal hmm berarti hanya selain orang-orang tuh ya whatsapp itu kan menyediakan situ buat mengaktifkan cantang biru sebenernya itu itu takdan sama kalau orang juga terbisa mempertanyakan soal kenapa sih whatsapp itu ada penyediakan situ buat kebutuhan drop berarti kan dia gak akan ya situ kalo misalkan orang tuh udah pernah ada yang minta gitu mungkin kalo menurut gue kayak ya orang tuh pasti butuh privasi juga dengan alasan yang berbeda-beda tapi pasti mereka punya peraturan masing-masing karena pasti dan tapi itu tapi udah pasti karena privasi gitu tuh karena kan juga lah buat privasi di dalam privasi wapak berarti emang gak ada masalah tentang apa pokoknya whatsapp ini digituin gak ada masalah Iva sama orang-orang intinya gimana menurut menanggapi hal itu Iva? ya menurut gue itu udah hak masing-masing orang sih orang bebas mau orang harus mengadai untuk hak masing orang lain juga kita gak bisa protes soal itu karena kan ini menurut gue pribadi aja kita gak bisa protes soal itu karena kan whatsapp itu ada menyediakan fitur itu berarti kita bebas dong mau menggunakan atau tidak betul-betul yang itu gak pernah masing-masing orang tapi sebenernya pasti ada beberapa orang yang kayak bermasalah sih gitu loh bahkan sampai dikritik sama pernah al-akin ya iya yang kalau gitu akhirnya kan pasti ngomong-ngomong aku itu yang berlakin tuh sampai ngkritik kalau itu gitu ya gue sih gak tahu ya kalau soal itu itu cuma menurut gue itu gak kelompok-kelompok aja hmm pokoknya Iva gak ada masalah gitu hanya privasi ya sebenernya mah iya kalau maksudnya untuk sebagian orang gak akan merugikan juga kalau pun merugikan itu gak akan ada fiturnya gitu berarti kalau cara fiturnya ada berarti menurut whatsapp itu itu gak akan kelompok-kelompok lain gitu berarti Iva kalau pernah dikatain sombong gitu sombong banget ya orang gini-gini gitu enggak dong sorry sinyal aja sinyal aja ada kompok juga iya kalau Iva dibilang sombong gitu sama orang pernah tentang whatsappnya kayak gitu oh gue pernah tuh di tanya sering kayak di apa ya kayak di komentarin sama mantan-mantan gue iya ditanya kenapa sih kenapa sih gitu apa apa whatsappnya terbiru gitu iya gue masih jawabannya sama sih sekarang gue masih jawabannya oke Va berarti Iva pokoknya gak ada masalah itu hanya pribadi sendiri ya Va ya iya ya oke makasih ya Va ya maaf gangguni sehat-sehat Va Assalamualaikum Assalamualaikum selamat malam yuk oke teman-teman jadi tiga orang kita udah tanyain ya kan dari milenial sampai kaum yang sudah menikah jawabannya emang mereka menarik ada yang bilang karena iseng ada yang bilang lagi galau ada yang bilang eh karena lagi males aja gitu pengen disaking-saking ada yang bilang itu kan privasi pribadi sendiri itulah kenapa mereka menggunakan fitur whatsapp yang tentang e-checklist 2 yang gak biru dan terakhir dilihatnya tuh gak ada gitu itu aja buat teman-teman coba dong komen di bawah ini tanggapan kalian tentang whatsapp yang centang 2 e-checklistnya gak biru tapi terakhir dilihatnya juga gak kelihatan itu kenapa yuk coba komen di bawah ini ada gak teman-teman kalian kayak gitu oke gitu aja jangan lupa subscribe channel YG Pamungkas S2 nih